Akhirnya, setelah 11 jam penerbangan, aku sampai di LAX, Bandara Internasional Los Angeles. Mengagumkan, aku tidak sabar untuk bertemu ibuku. Kalian tahu, ayahku orang Perancis dan ibuku orang Amerika. Kami dulu tinggal bersama di Paris, tapi kemudian mereka berpisah dan ibu pindah kembali ke sini. Tentu saja aku sering berbicara dengannya di FaceTime dan sebagainya, tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah 5 tahun. Aku belum pernah mengunjunginya karena ibuku adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan dia bekerja sangat keras. Itu berarti dia tidak punya waktu untuk memberiku perhatian yang kubutuhkan. Tapi, sekarang aku berumur 16 tahun dan bisa menjaga diriku sendiri. Aku akhirnya bisa berkunjung. Jadi, terima kasih kepada ayah dan ibu tiriku atas hadiah ulang tahun tiket pesawatku. Aku sekarang berada di LA yang cerah selama sebulan penuh. Aku tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama ibu, tapi aku juga bisa bersantai di vilanya yang sangat besar. Ah, beruntungnya. Tapi pertama-tama, ayo ambil semua barang bawaanku, lalu cari taksi ke rumah ibuku. Ya, sayangnya, dia tidak bisa datang menjemputku karena dia ada pekerjaan. Tapi, tidak masalah. Aku bisa mengatasinya sendiri. Oke, mungkin aku bicara terlalu cepat. Sudah setengah jam dan barang bawaanku tidak terlihat. Lalu, cowok tampan ini menghampiri aku dan berkata, Hei, sepertinya kopermu hilang. Perlu bantuan? Imut dan suka membantu. Hmm, aku benar-benar bisa terbiasa dengan orang-orang AS. Aku menunjukkan kepadanya tiketku, dan ternyata aku menunggu di tempat yang salah. Ups, setelah membimbingku ke tempat yang benar, cowok yang ku ketahui namanya Zack ini bahkan menurunkan koperku untukku. Namun, salah satu koperku macet dan terbuka sehingga menyebabkan semuanya terjatuh. Astaga, ini bukan hari keberuntunganmu, kan? Dia tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Setidaknya tidak semuanya buruk. Maksudku seorang cowok tampan telah menyelamatkanku, kan? Dia membantuku mengambil barang-barangku, lalu dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke rumah ibuku. Setelah sekitar 30 menit, dia mulai melambat. Aku melihat keluar jendela dan... Oh, my God. Ini adalah villa paling cantik yang pernah ada. Kolam renang, lapangan tenis, pohon palem, persis seperti rumah bintang film. Aku sedang terngangam memandangi villa ketika tiba-tiba aku mendengar suara mesin mobil. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Zack menjauh. Koperku! Aku berteriak. Ah, laptop dan iPadku juga ada di sana. Nah, ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Dan pada hari pertama aku di AS. Setidaknya aku masih membawa ponsel dan paspor. Hiu, jadi aku segera menelpon ibuku. Tak perlu dikatakan, aku sangat kacau ketika dia tiba. Siapa sangka pria berpenampilan baik seperti itu ternyata adalah seorang pencuri. Ngomong-ngomong, ibuku bisa membelikanku baju dan barang baru dan aku masih bisa bersenang-senang di vilanya. Kan? Ibu membawaku ke kamarku dan menyuruhku istirahat. Setelah bencana itu, aku sangat kelelahan. Jadi aku segera tertidur di tempat tidur paling nyaman yang pernah ada. Saat aku terbangun, di luar sudah gelap. Aku sadar aku belum makan apapun sejak penerbangan. Jadi aku turun ke bawah dan memperiksa lemari es dan lemari dapur. Hah? Semuanya kosong. Aku masih mencari-cari di dapur ketika ibuku kembali membawa burger. Sayang, aku baru pulang dari perjalanan bisnis kemarin. Jadi aku belum sempat pergi berbelanja. Ayo makan fast food saja hari ini, oke? Aku tidak keberatan karena sungguh menyenangkan bisa makan malam bersama ibuku lagi setelah sekian lama. Aku melihat sekeliling ruangan. Hampir tidak ada perabotan apapun di sini. Ibuku bilang itu desain minimalis. Gaya hidup trendy di LA saat ini. Lebih sedikit lebih baik. Betapa kerennya itu. Keesokannya kami keluar, tapi ada apa dengan mobil tua berkarat itu? Melihat tatapan bingungkung, dia segera menjelaskan bahwa ini hanya sementara karena mobilnya sedang diservis. Tapi kemudian ibu tidak bisa membuka pintu garasi. Ternyata biasanya dia punya sopir sendiri. Tapi karena aku sudah menempuh perjalanan panjang untuk mengunjunginya, dia ingin menyetir sendiri. Aduh, manis sekali. Pada hari-hari berikutnya, aku dan ibu bersenang-senang di LA. Berjemur di tepi kolam renang, hari spa, berbelanja. Ini jelas merupakan liburan terbaik dalam hidupku. Setidaknya sampai pagi itu, aku dibangunkan oleh pertengkaran yang keras. Melihat ke bawah dari tangga, aku melihat ibu di ruang tamu bersama seorang wanita asing. Dia menunjuk ke sofa. Astaga, disitulah aku kemarin menumpahkan kecap saat makan sushi. Kemudian ibu muncul dan terdengar bingung. Dia menyuruhku segera mengemasi barangku karena kita akan pergi. Hmm, bu, apa ada yang salah? Oh, tidak apa-apa sayang. Hanya saja sofa kotor, jadi ayo kita suruh seseorang membersihkan seluruh villa. Wah, ibu sampai bersih-bersih seisi rumah hanya karena noda kecap. Seberapa kaya dia? Ya, jadi, di mana kita akan tinggal kali ini? Hotel Mewah Bintang 5? Atau Rumah Megah di Beverly Hills? Ah, tapi kemudian mobil itu berhenti. Di depan sebuah gedung apartemen kumuh. Huh? Ini tidak mungkin benar. Ibu bilang ini apartemen cadangan milik temannya. Jadi kami akan tinggal di sini beberapa hari demi kenyamanan. Alana, mungkin sebaiknya kamu menjauh dari orang-orang di daerah ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Kamu tahu maksudku. Ugh. Ya, tempat ini kebalikan dari villa. Kamar sempit, tempat tidur keras, dan kamar mandinya bahkan tidak memiliki bathtub. Sejak pindah ke sini, ibu tidak mengajakku jalan-jalan lagi. Di malam hari, dia berdanda dengan anggun dan pergi ke meeting kerja mewahnya. Pada suatu malam, aku sedang duduk sendirian menonton YouTube mengunyah gantang goreng untuk kelima kalinya minggu ini, ketika ada ketukan di pintu. Aku membukanya, dan berdiri di sana seorang cowok lusuh, yang mengaku sebagai Frankie, putra pemilik rumah. Aku bilang padahnya pasti ada kesalahan, karena kami baru di sini beberapa hari. Lalu aku hendak menutup pintu, tapi dia memblokirnya dengan kakinya. Nyonya, Anita telah menyewa apartemen ini selama dua tahun. Apa maksudmu beberapa hari? Aku baru saja melihatnya naik taksi di pintu depan. Jangan berbohong padaku. Tidak, ibuku adalah pengusaha sukses yang memiliki villa di Brentwood Park. Kalau begitu, kamu pasti salah mengira ibumu adalah orang lain. Singkatnya, ingatkan si ibu pengusahamu untuk membayar uang sewa. Lalu dia mencibir dan berjalan pergi. Beraninya dia mengatakan itu, dan kenapa aku terus menerus menemui orang brengsek? Oh! Ketika ibu kembali, aku menceritakan apa yang terjadi. Kupikir dia akan menganggapnya lucu atau semacamnya. Tapi tidak, malah dia menjadi sangat marah. Kamu seharusnya tidak membukakan pintu untuknya. Sudah kubilang jangan bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Oke, mendengar kebohongan yang dibuat-buat tentang dirimu seperti itu pasti menyebalkan. Tapi apakah dia harus begitu marah karenanya? Keesokan paginya, aku sedang minum teh di balkon. Ketika tiba-tiba, aku melihat wajah yang tidak asing lagi lewat di jalan. Ya Tuhan, itu si brengsek dari bandara. Zack! Pencuri itu! Teriakku sambil bergegas turun. Tapi sesampainya di sana, dia sudah menghilang. Aku masih gemas saat ada suara yang datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak sepagi ini? Aku berbalik dan melihat Pranky bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Bukan urusanmu, penipu. Huh? Penipu? Apa maksudmu? Berhentilah berbohong. Aku sudah memberitahu ibuku semua tentang kamu yang mencoba menipu uang dariku. Hmm, benarkah? Jadi, menurutmu akulah yang bohong? Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan yang memprovokasi itu, aku mendengar suara ibuku memanggil dari balkon. Hei gadis kaya, jika kamu ingin mengetahui kenyataan, aku sarankan kau datang menemuiku malam ini, dan kita akan mengikuti ibumu. Ibu muncul dan mengerutkan kening, bertanya kenapa aku berbicara dengan Pranky. Aku mengatakan sesuatu tentang menanyakan arah, lalu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Pranky jelas-jelas seorang pencuri dan brengsek, kan? Tapi, mengapa kata-katanya masih melekat di pikiranku? Aku sempat memperhatikan beberapa hal yang aneh, seperti saat kami di vila, aku bertanya pada ibu di mana peralatan makannya, tapi dia tidak ingat. Tapi kemudian di apartemen ini, dia langsung mendapatkannya. Ditambah lagi, kenapa ada foto dirinya di kamar, padahal ini adalah tempat temannya. Malam itu, ketika ibu bersiap-siap untuk pergi keluar, lagi-lagi aku melihat kalungnya. Hanya saja itu sebenarnya kalungku, yang telah dicuri bersama dengan barang-barangku yang lain. Ayahku membuatkan kalung itu khusus untukku. Jadi itu unik, tapi... Kenapa ibu memilikinya? Aku memujinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tersipu-sipu, dia dengan gembira memberitahuku bahwa cowok kaya yang baru saja dia kencani telah membelikannya untuknya. Lalu dia bilang dia akan mengajaknya makan malam-malam ini. Aku memaksakan senyum, tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya? Ibu. Aku diam-diam mengikuti ibu di jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bundaku. Ayo pergi. Aku berbalik dan itu adalah Frankie. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk dan segera masuk ke mobilnya. Dan kami mengikuti taksi ibu. Tunggu. Bukankah itu vila yang kita tempati sebelumnya? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah tiba. Membawa ibuku ke restoran mahal terdekat. Kami mengintip melalui dinding kaca. Itu dia. Ibuku sedang duduk di sana, tersenyum dan berbicara dengan seorang cowok berjas. Apakah dia berpura-pura tinggal di vila itu untuk menipu cowok itu? Apakah ibuku seorang cewek matrih? Aku tidak bisa menontonnya lagi, jadi aku menarik lengan Frankie. Tapi anehnya, dia tampak sama terkejutnya denganku. Hmm, bukankah ini idemu? Jadi, kenapa wajahmu pucat? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membawaku pulang. Kami menunggu di apartemen sampai ibu kembali. Dan, oh, suasananya tegang. Sekitar tengah malam, kami mendengar pintu terbuka. Dan ibu masuk dan menatap kami dengan khawatir. Dia mulai mengusir Frankie keluar dari sana. Tapi aku menyelanya. Bu, aku tahu segalanya. Kamu sudah tinggal di sini selama dua tahun. Kamu miskin. Dan kamu menipu orang kaya. Sayang, bukan seperti itu. Tenanglah dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Jadi, ternyata, setelah menceraikan ayahku, dia bertekad untuk kembali ke AS dan sukses dalam bisnis. Tapi, dia gagal. Dan dia sangat malu. Dia berbohong padaku dan ayah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aku akan datang berkunjung, dia menghabiskan sedikit tabungannya untuk menyewa sebuah fila mewah untukku. Tapi, ketika aku tidak sengaja menumpahkan kecap di sofa mahal itu, dia tidak mampu memperbaikinya. Jadi, kami diusir. Adapun pria yang bersamaku malam ini, aku bertemu dengannya saat berjalan di luar fila. Dia kaya dan baik. Dia menyukaiku dan aku juga menyukainya. Tapi bagaimana dengan kalung itu? Mama, ini sebenarnya punyaku. Ada di dalam koperku yang dicuri. Ibuku memberikan tatapan bingung. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Frankie berseru. Pria itu penipu. Aku dan ibu ternganga saat melihat Frankie yang menoleh ke arahku dan berkata, Maaf, tapi menurutku kalian perlu tahu yang sebenarnya. Lalu Frankie memberitahu kami bahwa pria itu tidak lain adalah ayah, Zach. Setelah mengantarku kembali ke fila, Zach mengira ibuku kaya. Jadi, dia membujuk ayahnya untuk datang dan menggodanya. Tapi bagaimana kamu menggali informasi tentang orang-orang ini? Karena aku kenal Zach. Ketika aku melihat Alana mengejarnya, aku tahu dia telah mencuri darinya. Tapi dia temanku. Bagus. Jadi kalian berdua berbohong padaku. Lalu aku bergegas masuk ke kamarku, menguci pintu, dan menangis. Keesokan paginya, ibu mengetuk pintuku. Tapi aku mengabaikannya. Alana, aku paham kamu kesal padaku, tapi aku meninggalkan sandwich di sini. Jadi setidaknya tolong makan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma mau menjadi ibu yang sempurna untukmu. Kata-katanya membuatku terisak sekali lagi. Tak bisa kukatakan. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa kasihan padanya. Setelah itu, aku membuka pintu dan memeluknya erat. Lalu kami berdua saling berpelukan sambil menangis. Aku akan meninggalkan El Ehar ini bersama ibu. Dia akan pindah kembali ke Perancis bersamaku, tempat dia bisa memulai segalanya dari awal. Saat aku sedang menyeret koperku ke taksi, Frankie muncul dan meminta maaf kepadaku. Aku hanya mengangkat bahu dan bilang itu tidak penting lagi. Maksudku, setidaknya pada akhirnya dia berterus terang dan menyelamatkan ibuku dari penipu itu. Hei, gadis kaya. Semoga berhasil. Dan, jangan ragu untuk tetap berhubungan denganku. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, ibu sudah kembali ke kehidupan Perancis. Dia memiliki pekerjaan baru dan apartemen mewah. Aku pergi dan tinggal bersamanya setiap akhir pekan dan senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama dia yang sebenarnya. Setidaknya untuk Frankie, iya, kami saling mengirim banyak Snapchat. Jadi, oke, mungkin aku menyukainya. Aku berencana untuk mengunjunginya di musim panas. Semoga perjalananku berikutnya ke AS tidak segila perjalananku yang terakhir. He, 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 he.